Sampai sini kan, jam ring road Jam 5.45 Banyak ini tim sepeda Mantap Ini kita berangkat Bertiga, dua unit Mau ke puncak Atau ke gunung Apa namanya tadi, si buatan ya Sampai kita ya di penantapan ya kawan-kawan ya Perbatasan Karo dengan Deli Serdang Kurang lebih sekarang jam 6.43 Atau sejam ya Mulai dari kita berangkat Jadi kabutnya ini tebal banget ya kawan-kawan ya Tebal kali jam 7 pas ini ya Sampai dia ada air-airnya Saking tebalnya dia Gak kelihatan apa-apa Gimana mau naik gunung kalau begini kawan-kawan Iya, mau ke puncak itu kita? Iya Kayak gak gunung kayak bukit ya Nah, tuh dia sama yang lain-lain ya Halo guys Selamat pagi Pagi lagi kita bilangin ya Dari mana-mana ini kalau pagi-pagi Ini bundaran sip atau bundaran majestik Jalan Gato Sobroto Pagi hari jam berapa ini? Jam 5.39 atau sekitar setengah 6 Masih sepi kawan-kawan Yang tepat hari ini adalah di hari lebaran Tanggal 22 ya 22 atau 21 ini 20 setauku ini tanggal 20 Tanggal 22 bulan 64 Ini lebaran hari pertama ya Jadi nanti bakal saudara-saudara kita yang muslim Akan mengadakan sholat id ya kan Tapi sekarang ini masih terpantau sepi sekali Orang masih buat kuih lebaran Gak lah ya kan Siap-siapkan lah makan dagingnya Nah ya kan Mana banyak makanan kalian Nanti lebaran ketiga keempat Kalau mengundang gak apa-apalah Cuman udah lewat pastinya Yang ini uploadnya Pada sini aja Ini simpang si kambing kawan-kawan Simpang si kambing Ini kita ke jalan sunggal ya Biar langsung ke simpang pem dah Gelap, sepi, sunyi Oh sampai sini kan Jam ring road, jam 5.45 Banyak nih tim sepeda Mantap Banyak tim Gak tau karabras tagi mungkin ya kan Gak banyak ini kawan-kawan Nah itu dia depan lagi Masih banyak penggemarnya yang sepeda ya Tapi ini sepeda gunung ini kawan-kawan Sepeda Oh kan yang sini city bike ya Kalau kayak gini ya Apa yang namanya itu Kalau dia Nunduk-nunduk itu Dia nanti Biasanya kayak gini ya Kalau udah rutenya ke arah sana Nanti naik ke atas Baru Turun Dari sembahike Atau mana Gitu lah Biasanya ya Menurut Perjalanan awak selama ini Kalau nampak orang itu Nah ini baru simpang selayang kawan-kawan ya Simpang selayang kita tadi Udah jam 5.51 Udah tinggal jam 6 Nih Bentar lagi Tadi kita dari Airport tadi Jam Jam 5 39 Jam segini udah jalan ya Bus gunung ya Kawan-kawan ya Jam 6 kurang ya Ini ada murni kita lihat Rampinnya 1-1-2 Udah jalan juga ya Jam segini ya Kayaknya lama Satu titik Cukup ya Sampai merek itu Sanggup lah Jam 5 54 Oke kita Bertiga ya Ini kita Berangkat Dari SPBU Lauchi Minyaknya Satu titik Memang Cuman Udah lah Nanti dimana Dapatnya Ini kita Berangkat Bertiga Dua unit Mau ke Puncak Atau ke Gunung Apa namanya Tadi Sibuatan ya dibilang ya guys jalan kaki 7 jam guys apa gak udah pening di luar 7 jam jalan kaki niksah badan dia ni tapi udahlah daripada penasaran ya kan jadi kita gaskan aja lah 7 jam jalan kaki kalau jalan aja gak apa-apa ini bawa carrier lagi nasib nasib lah gas lah gas gas ini tempat biasa beli oleh oleh-oleh guys buka 24 jam 4 kakak-kakak yang senyum-senyum ini kita masuk memang ke pacur batu memang agak cepat ini kalau jalannya pagi gini ya karena dia masih sepi terlalu lintas sekarang tepatnya hari sabtu biasanya hari sabtu disini banyak jual hewan-hewan termasuk anak-anak anjing cuma gak tau ya karena ini lebaran biasanya tetap banyak sih menjual hewan-hewan ini suasana paginya ya kawan-kawan ya jalan beras tagi itu kelihatan tuh bukitnya atau bukit barisan itu ya yang kayak gunung-gunung itu tapi kalau dari kamera gak tau lah ya kalau kita lihat mata telanjang atau langsung kelihatan ini kita yang masih di pancur batu arah durin pitu yang layar kalau gak salah ini daerah itu ya kawan-kawan ya lampu penatapan sebetulnya nampak oh mak tes sutra itu lampu penatapan nampak yang segaris itu jika sampai mau dekati sembahe agak rame kawan-kawan ya udah mulai cepat juga ya naik ya orangnya ya mau liburan atau mau jalan pulang gak tau juga sih tau memang ya kan yang mau ke kampung juga ya kan sampai kita guys ke apa ya kemana namanya sembahe jam 6.18 belum ada satu jam kita dari rumah tadi ya perjalanannya ya tadi bisa lebih cepat cuma karena apa namanya ya sama sama kawan ya kan lambat-lambat lah jadinya begitulah tunggu-tungguan kayak gini kalau kita sendiri tadi mungkin udah sampai Ilpak kan ya oke guys ini kita udah sampai ya di mana ya jam tengah 7 udah sampai kita di daerah Sebulangit Ilpak sebentar lagi di depan ya ini bukit-bukitnya udah kelihatan sejuk-sejuknya mantap sekali ini Ilpak pagi ini masih kosong ya gak tau nanti ketika sejam eh sejam atau jam-jam 9-10 kepadat nih semakin dekat kita kebur bukitan ini ya makin dingin cuacanya guys ini kita lagi berada di bandar baru jam 6.34 terasa sangat dingin mulai-mulai mulai terasa ke tangan kita mantap iya udah banyak yang singgah-singgah sini ya nengok sun 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 rest ya ini mataharinya sampai kita ya di penatapan ya kawan-kawan ya perbatasan Karo dengan Deli Serdang kurang lebih sekarang jam 6.43 atau sejam ya mulai dari kita berangkat jam 6.3 jam 5.39 tadi kita berangkat ya kan jam 5.39 ini 6.43 kita udah sampai di penatapan ya sekitar 1 jam karena pagi hari itu pun ya karena lambat-lambat nunggu kawan beginilah jadi santai aja gak mungkin kita lebih ekspres lagi ketika kita berdua kalau sendiri tadi iyalah ya mataharinya cerah kali loh oh murah kali mataharinya cerahnya oh sampai silu matah sampai silu buat kita biasa itu ya kabutnya kabutnya kabut padahal matahari udah keluar segitu cerahnya tapi masih lengket disitu dia kabut wah dingin kali sini pintu angin juga karena ketutupan ini bukitnya kiri kanan mantap beku deh tangan kita beku deh oke kawan-kawan ini kita udah sampai di Tugu Juru ya berastagi sana ke kanan kotanya ya kabut jahe kita ke kiri dari desa abarus jahe ini jam sekarang udah jam menunjukkan 6.52 atau jam 7 kurang kita sepertinya melihat kabut di sana ya di depan ya kawan-kawan ya semoga ya nggak hujan kalau kabut aja nggak apa-apalah walau dingin kan betul kubilangkan bekabut jadi sini ada kabutnya kawan-kawan ya ini makin tebal kabutnya sebelum kita dapat baru sejahe dingin cuy bukan apa-apa wah wuh gelap di sana udah kabut begini dia malah ini jam 7 kurang nanti lagi sih naik biasanya ini kalau udah mataharinya nampak naik ini kabutnya ini mataharinya masih ke tutupan bukit apa apa namanya bukit barisan yang sebelah kiri ini jadi kabutnya ini tebal banget ya kawan-kawan ya tebal kali jam 7 kas ini ya sampai dia ada air-airnya saking tebalnya dia nggak kelihatan apa-apa gimana mau naik gunung kalau begini kawan-kawan ntar lagi nih kameranya bekabut kalau udah bekabut udah lah ngembun dia dingin oke kawan-kawan ini kita sudah berada di 3 panah ya wow kaki babi kakak lihatnya buat aku terpanah ini kita sampai 3 panah jam berapa sekarang 7.17 belum belum ada kita 2 jam ya apa nggak mobil belakang masih juga disini disini bekabut tangan sudah sampai basah saking dingin ya desa sukadame ini ya daerah apa tadi apa namanya 3 panah udah kelihatan nuansa lebaran selamat idul fitri untuk saudara-saudara kita yang merayakan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin ya ya kawan-kawan mau masuk dokan kita kabutnya makin tebal sehingga terasa seperti grimis gitu loh saking basah dan ya kan saking tebalnya dia kan jadi kayak butiran-butiran air basah maklum lah dingin kali memang bentar lagi kita udah sampai SBB udokan wah gak nampak itu ke depan hanya jarak pandang sekitar 50 meter kalau ada hidung pun udah mulai lain langsung kayak apa pelu-pelu wah langsung gelap gelap langsung kabut-kabutnya oke guys ini kita arah ke jalan Sidikalang dari mereknya tadi kita lanjutkan sampai kita namu simpang kita masuk dari pancur batu apa memang itu yang mau ninaik aku gak tahu yang mana gunungnya belum pernah dengar cerita-cerita kawan pula seram kali ada yang bilang perjalanan kaki 7 jam ada yang 6 jam ada yang 8 jam ada pula yang curhat tadi cerita berangkat dari dari awal jalan kaki jam 8 pagi sampai di puncak jam 7 malam gila kalilah 11 jam game per game perlah kaki kita ini ini simpangnya ya ada desa pancur batu iya di pancur batu sudah sampai kita sama namanya pancur batu aku aku belum pernah mendaki masalahnya itu itu gunungnya enggak gunungnya yang mana enggak nampak gunungnya dari sini atau itu yang puncak itu iya mau ke puncak itu kita kayak enggak gunung kayak bukit dah nyatu dia sama yang lain-lain ya sambil mandaki atas itu guys ini aja udah dingin di merek di jalan ininya biasa tengok itu hutan itu yang kalau kita lurus tadi kan ini hutannya lepondom juga jadi kita olemah olemah hutannya tebal kali guys hai yuk becek ya kawan-kawan sepertinya kita sudah semakin dekat ya karena ada juga memang 3-4 kilo dan kita jalani ini dari tadi dari depan jalan lintas ini aku perhatikan sih makin dekat kita ini udahan ke gunung ya tapi gak dekat dekat kali masih ada 1-2 kilo 2 kilo pun lebih ini karena besar aja nampak ya dekat udah mulai kawan-kawan ya jadi udah mulai makin tinggi ya dia turun begini terjal udah mulai terjal kaki seperti ini aku pijak itu ya aku pleset nanti aku pula aku gak kawan Sampai jumpa.